Biasanya pop-up card terbentuk dari hasil cetak, tapi yang ini berbeda. Kartu, figura, hingga scrapbook yang cantik ini adalah hasil karya tangan alias handman. Di produksi di Sunter Jakarta Utara, Melisa sang kreator punya ide jenius untuk mengemas kartu ucapan mengemaskan dalam berbagai tema. Baik untuk hari ulang tahun, hari peringatan perkawinan, lamaran, hingga menyambut hari raya. Foto dan aneka kata-kata manis tampil menggoda dalam satu karya unik. Berawal dari hobi, Melisa sudah tiga tahun menggeluti kerajinan tangan dengan label Mel's Handman. Bahan-bahan khusus diimpor dari Amerika agar mutunya terjamin. Banyak pesanan biasanya datang dari sosial media. Untuk pengerjaan, setidaknya membutuhkan waktu dua minggu hingga empat hari sebelum pengiriman. Wajar saja, karena kreativitas tinggi tak dipanen dalam sekejap mata. Reska Ramdhani, Ires Enggrayni, melaporkan untuk Nat. Nah, bagi Anda yang ingin memberikan sesuatu yang istimewa dengan kartu, tadat-tadat, saya sudah punya kartu istimewa di sini, Zizi. Ini istimewa sekali, Ramla. Karena lain daripada yang lain. Bisa dibuka dan, ya pasti bisa dibuka ya. Maksudnya ada yang timbul-timbulnya. Dan ada pernak-perniknya. Kita bisa ngobrol lebih banyak lagi dengan si pemilik Mel's Design ini, Mel's Handmade. Halo, Melisa. Selamat pagi, Mbak Melisa. Ini kita pagi ini sudah disubi oleh banyak kartu-kartu yang cantik-cantik. Ada yang bentuknya seperti kartu biasa, ada juga yang bentuknya kotak. Boleh cerita? Bentuknya sebenarnya macam-macam. Ada kartu, ada seperti itu karusel. Kemudian ini ada kotak-kotak juga. Kalau dibuka isinya bisa ada kuenya, kemudian ada fotonya. Tunggu, tunggu. Ini yang dipegang sama Melisa ini menarik sekali, Rahma. Kamu harus lihat. Jadi ini bukan cuma kotak biasa. Ceritanya coba diulang. Cerita ini ditutup. It's a box. I can say it's a box. Kalau ada luar kotak biasa aja ya. Tapi begitu dibuka, ceritanya kamu ulang tahun ya. Oke. Selang tahun-tahun, Rahma. Terima kasih. Oh, wow. Bisa dibuka. Dan ini ada foto-fotonya di sini. Kenangan-kenangan. Dan yang paling penting, Rahma, ini ada hadiahnya di tengah. Coba kamu buka. Oh, ya ampun. Terima kasih. Asli nggak, Jo? Pertanyaan. Jadi ini adalah ada kotak cincin di tengahnya. Lucu sekali. Ini buat lamaran ya? Iya, jadi tergantung pemasannya. Mungkin ada yang ulang tahun bisa dikasih kue kayak gini aja. Tapi kalau mungkin mau ngelamar atau mau ngasih hadiah buat pacar, bisa juga. Wow. So cute, Melisa. Oke, Melisa udah berapa lama memulai Mel's Handmade ini? Sebenarnya sih ini mulanya dari hobi. Jadi emang udah lama sering bikin kayak gini. Tapi baru mulai di-online-kan dan dijual kira-kira hampir tiga tahun. Tiga tahun yang lalu. Oke. Ini bener-bener murni karena memang suka mendesain sendiri. Suka ngutak-ngatik sendiri dengan tangan. Ya, sebenarnya iseng sih hobi. Tapi sampai sekarang apa Melisa mengerjakan semua pesanan sendirian atau ada yang bantuin? Kebetulan masih sendiri. Tapi gak kewalahan itu dengan pesanan-pesanan yang datang? Enggak sih. Mungkin karena saya suka juga ngerjainnya. Jadi kebetulan kan saya sambil kuliah. Jadi ini sampingan. Sampingan. Untuk membuat seperti ini yang tadi Zizi kasih contoh. Ini kan kayaknya banyak banget ya kan perintilan-perintilannya. Berlembar-lembar itu kan perlu yang namanya detailing sedemikian rumit. Ada masalah gak? Ada satu kesusahan tersendiri mungkin? Enggak juga sih. Mungkin butuh waktu yang agak lama aja. Gak ada masalah kalau biasanya gampang otomatik ya. Kalau kita ngeliatnya aduh. Soalnya macam-macam. Kalau dari sekian banyak pesanan, kamu total-total udah bikin berapa kartu? Ingat gak? Udah gak ingat lagi. Udah gak ingat lagi saking banyaknya ya? Tapi yang paling unik yang Melisa pernah bikin seperti apa? Ingat gak? Yang unik? Banyak sih. Banyak. Yang paling berkesan atau mungkin karena dia paling rumit jadi paling berkesan? Bikin karusel. Karusel mana yang tadi? Oh yang ini. Kenapa dia paling rumit? Yang ini juga ada. Kalau dari bentuknya ini apa request dari sang pemesan? Atau memang kreasi Melisa sendiri? Memang ada kemudian ditawarkan kalau ada yang mau bisa dibikin sesuai dengan tema yang mereka mau. Ah bisa custom ya. Iya. Ngomong-ngomongin ini tentang bisnis, bisnis kan udah jalan 3 tahun. Ya kan? Omsetnya gimana? Ya namanya berkat ada. Meningkat sih dari tahun ke tahun. Amin. Jadi menjanjikan ya. Iya kan? Iya. Oke kalau misalnya saya mau pesan misalnya untuk yang karusel seperti ini, range harganya berapa sih? Kalau yang kecil dari 300-an, kalau yang besar 400-500. Kalau yang box seperti ini nih. Pasti saya yakin banyak peminatnya loh ini. Iya ini banyak banget peminatnya. Itu 260-300 ribu. 260-300 ribu itu orang-orang nggak terlalu mahal loh untuk kamu menghadiahi orang. Affordable sekali. Nah kan kita lihat ada yang karusel, ada yang box biasa. Saya kaya tertarik dengan yang si frame itu dan juga di depan itu ada apa sih? Kalender ya? Oh iya. Coba boleh diri. Ini ada kalender, jadi bisa pesan nanti di tanggalannya bisa kita kasih tanggalan-tanggalan penting. Misalkan tanggal 1 ulang tahunnya papa, nanti tanggal berapa anniversary gitu. Jadi setiap bulannya bisa dikasih mark-mark penting. Mark yang memorable ya. Tapi kan ini kan kalau saya lihat di semua kartu-kartunya Melisa, pasti ada foto-fotonya. Kalau misalnya customer yang mau pesan, jadi dia harus ngasih foto-fotonya apa gimana? Tinggal email aja nanti dicetakin. Oke, menarik-menarik banget. Nah kalau misalkan penjualan kan hanya sistem online. Online, sejauh ini. Sejauh ini online saja, sudah ada berapa kurung sih yang membantu? Selama ini sih pengerjaan masih saya sendiri. Mungkin dibantu sama potong-potong sama suami kadang-kadang. Pengerjaannya berapa lama? Kamu cuma sendiri, kayak bikin kayak gini kan ribet banget sih. Ini mungkin 3 jam. Ya ampun. 3 jam aja lama-lama. Cepet banget. Eh kalau misalkan Melisa bikinin buat kita dan kita mencoba membantu, itu hint-nya. Boleh, boleh. Boleh dong, coba. Kita coba buat yang mana? Kita coba buat kartu lebaran kali ya. Karena sudah deket lebaran. Kayak gini. Apapun hasilnya terima ya Melnya? Ini udah saya siapin, tinggal digunting-gunting aja gambarnya. Oh ini kartu buat saya ya, Kak Poramal yang mana-mana itu. Ini juga, tepatnya ini. Oke. Ada birthday cake-nya boleh. Jadi ini diguntingnya gimana sih, takut salah deh. Digunting sesuai. Sesuai gambarnya itu aja ya. Oke, terserah kita kan cara guntingnya gimana? Iya, terserah. Oke, Mel kalau gambar ini, ini kamu yang gambar sendiri juga? Atau print? Gambarnya udah ada desainnya. Nah, kemudian saya warna ini sendiri. Oke. Ini saya suka banget namanya prakarya. Apa sih mau nontek dong? Saya suka banget yang namanya prakarya sih. Waktu SD, sampai ke SMP. Pokoknya yang bagian gunting-menggunting suka. Tapi kan yang namanya tata busana, jahit-menjahit gak suka. Jadi kalau misalnya gunting cepat. Oke. Sudah dapet gambarnya. Curut-curut. Cucu kan? Kalau misalnya waktu awal kamu mulai bisnis ini, Melisa, modal awalnya berapa sih? Sebenarnya dibilang modal awal banget, gak pernah saya hitung awalnya banget. Karena kan ini hobi. Jadi memang dari dulu, udah sering beli-beli. Oke. Jadi dari umur berapa emang kamu mulai suka membuat scrapbook? Dari kuliah sih coba-coba sendiri. Dulu sering banyak teman yang minta bikinin. Kemudian ya iseng-iseng dijualin ternyata pada suka. Tapi kalau untuk bahan-bahannya sendiri apa semuanya beli di Indonesia? Atau bahkan kamu bahkan sampai niat nyari ke luar kalau misalnya gak ada bahannya? Bahan banyak ngambil dari luar sih. Oke. Banyak dari luar? Tapi kalau bahan-bahan asli Indonesia, ada gak yang kamu pakai? Misalkan yang paling gampang nih, kain perca, ya kan? Bisa aja. Bisa juga ya? Sebenarnya bahannya basically apa aja bisa kita gunakan, yang penting kreativitas ya? Iya, betul. Oke. Saya mau bikin. Oh, saya mau kasih tau nih. Jadi kartunya saya sama Zizi tuh bener-bener plain blank banget. Jadi gak ada apa-apanya. Jadi sebenarnya tergantung dari kreativitas saya dan Zizi saja, bagaimana kita bisa menempelnya. Ya kan sih? Kita lihat siapa yang lebih bagus kartunya, Rahmah. Boleh. Selagi beradu dulu nih. Yuk, yuk. Kamu bikin kayak gini 3 jam. Nah kalau bikin kartu kayak gini berapa? 5 menit kayaknya ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Ini mungkin Rahmah kalau dia bikin ini lagi macet di mobil. Oh, bisa banget. Udah jadi satu lagu merah selesai kartunya. Bisa banget. Kalau ini dijual, bagi mereka yang beli ini, bisa gak satu-satu kit gitu yang udah jadi? Bisa. Bisa berapa tuh? Tergantung kerumitan sih, mungkin dari 30 sampai 100 ribuan. Oke, 30 sampai 100 ribuan. Emang biasanya kalau dari yang sudah-sudah gitu, customer itu banyakan range usianya berapa sih Mel? Apakah emang banyak ABG atau justru malah yang usianya mungkin 30-an? Kalau range paling banyak memang ABG sampai dewasa muda. Tapi ada juga yang udah cukup umur untuk bisa pesen juga. Mungkin untuk ulang tahun perkawinan atau... Ah, Zizi cepetnya curang kamu dibantu sama Melisa. Enggak, aku enggak. Aku enggak dibantu. Aku emang cepet kerjainnya. Oh, gitu? Kamu punya empat tangan. Tapi kalau misalnya inspirasi desainnya sendiri, Melisa, kamu dapat dari mana sih? Sering-sering googling sih kadang-kadang. Lihat-lihat dari blog orang luar negeri mungkin. Ada enggak desain favorit kamu yang kamu selalu jadikan patokan selama ini? Enggak juga. Enggak ada? Iya. Pernah enggak sampai bener-bener yang pengen banget bikin tapi akhirnya enggak ada inspirasi? Akhirnya nge-block gitu aja. Pernah. Pernah pasti ya. Iya, pasti pernah. Terus ngapain biasanya kalau lagi nge-blank? Biasa stop dulu. Stop. Iya. Tapi ini kalau saya lihat semua desainnya Melisa tuh ada satu kesamaannya. Rame. Oh iya, benar. Iya kan? Rame dan meriah. Benar, benar. Apa emang kamu lebih suka yang rame atau memang ada rencana untuk bikin desain yang lebih minimalis? Sebenarnya saya sendiri memang sukanya rame sih, ceria, lucu soalnya. Sayang kan udah banyak fotonya bagus-bagus buat simpenan, buat memori gitu. Tapi kalau memang diminta untuk bikin maunya yang simple ya bisa juga. Bisa juga, bisa dikondisikan. Saya udah jadi. Kamu hebat dan saya punya lemnya kemana-mana. Ini kartu saya sudah jadi. Hebat. Yeay. Tinggal diisi, ditulis untuk siapa, dari siapa. Jadi deh kartunya. Oh sama mungkin bisa dikasih foto di belakangnya ya. Iya. Bisa. Oke Mel, kalau misalnya yang kartu yang saya bikin ini kira-kira berapa harganya? 30 ribuan. 30 ribuan. Ih terjangkau banget ya. Kita jualan, kita jual aja rame di sini. Oh kamu boleh. Oke, tapi kalau untuk yang mau pesen, bisa pesen di mana sih Mel, online. Di shopnya Facebook, ada Facebook Males Handmade atau ke Instagram. Instagram Males Handmade. Males Handmade juga. Oke. Wow, oke. Dan sejauh ini kayaknya si Vanna sudah selesai dan saya masih mencoba untuk menyelesaikan. Sebenarnya punya saya yang gak terlalu selamat lebaran, yang wicu sebenarnya agak happy birthday sedikit. Bapak, kok itu lucu juga. Kan lebaran dapet kue. Benar. Tapi Melisa tadi kan bilang kalau kamu beli bahan-bahannya itu banyak yang di luar gitu. Emang kenapa dengan bahan di luar yang gak ada di sini? Kertasnya kan dari luar, mereka lebih free acid. Jadi tahan lama, gak cepat kuning. Karena kan untuk menyimpan memori seperti ini, kita pasti mau menyimpan untuk jangka waktu yang panjang. Betul, setuju. Jadi kalau misalnya saya punya kartu ini, ada perawatan khusus gak sih supaya dia gak cepat jamuran atau mungkin sejauh ini sih gak ditaruh. Disimpan aja gitu. Gak ada ya. Karena kan biasanya kalau kartu-kartu gitu ramah, kita diemin dikit, nanti dia bisa kena air lah, sensitif apa. Nah ini kalau misalnya kita lihat di depan ini, ini kan dia kayak menggunakan bunga-bunga. Ini bunga-bunganya apa? Kamu pakai yang bunga yang sudah dikeringkan, kayak zaman kita SD, kalau ambil bunga dikeringkan. Sebenarnya bisa pakai apa aja, mau pakai bunga dari hasil daur ulang bisa, atau pakai bunga yang udah jadi artificial juga bisa. Kalau dari kertas dibikin sendiri kan mungkin bikin bunga mawar bisa juga. Bahan paling unik apa yang pernah Melisa pakai, selain kertas mungkin? Sejauh ini sih banyakan kertas. Pernah ada yang request minta pakai mutiara-mutiara Swarovski. Oh pernah bikin? Pernah. Tapi makanya mereka yang provide sendiri atau kamu yang sediakan? Tergantung kalau mereka minta saya yang sediakan, nanti tinggal dihitung berapa. Atau kalau mereka udah punya, sukanya yang kayak gini bisa dikirim ke saya. Tapi sih suka banget yang sama yang kamu kasih tadi Z yang ada cincinnya itu. Karena ini unik gitu, jarang-jarang. Saya sih naksir sama cincinnya sih. Jadi kamu lihat isinya atau luarnya. Mel, kamu berkerasnya aja, Mel, nanti lagi cincinnya hilang loh. Kalau yang ini bisa dibuka juga? Ini kue aja ya? Iya, kue aja. Kalau yang kayak gini, ini apa sih? Oh ini cuma kayak perintilan-perintilan kecil aja ya? Iya. Oke, ini unik banget. Kalau saya ingat dulu, dulu banget, itu pernah pakai yang kertas krep. Pernah pakai kertas krep. Sama kertas buat masak aluminium foil. Melisa, rencana ke depannya, kalau misalnya dengan bisnis ini dan melihat potensinya sekarang, kamu punya ide gila apa sih untuk buat kartu atau scrapbook ini? Ada rencana ikut workshop mungkin di luar negeri di mana gitu? Ya, kalau ada rejekisi, mau ikut ke luar negeri melihat-lihat di sana soalnya lebih lengkap. Itu ya? Atau mungkin kamu punya keinginan buat toko sendiri semuanya yang mau jual sendiri. Mungkin ke depannya, kalau saya udah selesai kuliah, udah bisa mengatur waktu dengan lebih santai, bisa buka toko. Eh, sabar. Karena yang namanya kayak gini, kayak gini, Zee, itu yang namanya business everlasting. Karena yang suatu kreativitas itu nggak bisa dinilai dari harga. Iya, benar. Tapi dari karyanya. Terima kasih banyak loh, Melisa, atas waktunya. Thanks, ya, Mel. Terus. Iya. Oh, 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 sebentar, 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 saya belum tahu. Jadi ternyata, ternyata, Melisa sudah berdua ke hati untuk membuat sesuatu untuk tim Indonesia Morning Show. Wow, apa ini? Apa ini ya timnya? Boleh dibuka? Boleh, ayo, Cici buka sebahasa, ayo. Oke, 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 oke. Cerut-cerut. Yay, kita balik-balik, balik-balik. Oh, lucu banget. Kita keluarin dulu ya. Ini biar kelihatan jelas. Jadi kita dibuatkan oleh Melisa. Kartu ucapan IMS Net TV. Selamat Idul Fitri dari Mel's Handmade. Yay. Terima kasih. Selamat hari raya. Terima kasih. Selamat hari raya juga. Ini lebih awet ya, Melisa. Ini jadi pajang dan nggak takut kena debu, kena air. Betul. Atau berjamur. Saya mau ngasih lihat hadiah saya juga. Eh, hadiah kreasi saya dan kreasinya. Jadi ini gimana? Ini saya. Terima kasih. Dan ini kita sudah mendapatkan singkat khusus dari Melisa. Terima kasih ya, Mel. Sama-sama. Thank you. Dan selain ini kami juga punya informasi lain. Di antaranya ada pantauan langsung lalu lintas dari beberapa titik arus mudik oleh tim Net Mudik yang akan hadir setelah jadah berikut. Tetap di Indonesia Money Show.